Sekretaris pribadi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo bernama Anggia Tesalonika Kelur dihadirkan dalam persidangan di pengadilan tinggak pidana korupsi Jakarta pada Rabu 17 Maret. Sosok Anggia menjadi sorotan seusai dirinya mengakui menerima mobil dan sewa apartemen dari Edi Prabowo. Perempuan 22 tahun itu mengaku diberi mobil merek Honda HRV warna hitam oleh Edi. Dikuti dari Tribunews.com, Anggia menunturkan Edi menyiwakan apartemen untuknya karena sesprinya itu adalah seorang perantau yang tidak memiliki sanak saudari di Jakarta. Sehingga Edi memberikannya tempat tinggal di apartemen selama menjadi sespri. Jaksa penuntut umum atau JPU lantas membacakan berita acara untuk mengonfirmasi apakah penyewaan tersebut bersumber dari Edi. Lantas Anggia menjawab iya soal sewa apartemen itu. Selain itu, Anggia juga diberi mobil Honda HRV warna hitam untuk transportasi selama menjadi sespri. Mobil tersebut juga diberikan agar Anggia tidak lagi menggunakan transportasi umum ke kantor. Mobil tersebut atas nama Ainul Fakih yakni staf istri Edi Isrosita. Anggia merupakan perempuan kelahiran Manado 15 Agustus 1997. Wanita muda ini memiliki kakak yang menjabat sebagai anggota DPRD Manado, sekaligus menjabat sebagai ketua Gerindra Manado Monaklor. Pada 2018, Anggia Klor mewakili Minahasa Selatan di ajang Nyonya dan Noni Sulut. Dalam ajang tersebut, Anggia Klor terpilih menjadi wakil satu Noni Sulut. Pada tahun 2015, Anggia mengikuti kontes kecantikan mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan Minahasa Selatan atau Minsal. Anggia kemudian berhasil menjadi wakil satu Lumimut Minahasa Selatan. Putri pasangan Fernando Klor dan Lani Rumpesak ini juga pernah menjadi paskir berat Kasulut tahun 2014. Sementara itu, sekretaris Edi Prabowo, Amiril Mukminin juga dihadirkan sebagai saksi di dalam sidang. Amiril juga membenarkan adanya pemilihan mobil untuk Anggia yang dilakukan atas perintah Edi. Amiril menuturkan mobil tersebut dibeli menggunakan uang tunai yang dipegang olehnya. Diketahui ada sebanyak 6 orang sebagai menerima kasus suap izin ekspor benih benur atau lobster. Satu di antaranya adalah mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Edi Prabowo. Sedangkan pihak memilih suap adalah Direktur PT. 2 Putra Perkasa Pratama, Suhar Cito. Tidak mengambil berapa es kaisi. Ya mungkin cerdas, sehingga kamu terpilih, kan gitu. Ini kan malik logika saja. Ini dari manado, udah gak ngerti tau-tau masukin kota. Pertama nginap di hotel, gitu. Terus melamar, karena punya saudara, kader Gerindra, agar melamar, gitu kan. Itu background saudara. Kenapa itu jadi... Ketika saudara diberikan fasilitas, Satu tahun sewa apartemen di site manager itu, Apakah yang aktif membayar dan berkomunikasi dengan owner atau manajemen di apartemen itu saksi amel-amel ini? Jadi setahu saya itu dibayar cash, tapi saya tidak tahu nominalnya berapa, dan itu diurus, yang mengurus adalah amel. Ya, itu pertanyaannya besar. Ya, untuk pertanyaannya langsung dibayar cash. Yang saya urus, hanyalah perbulannya untuk membayar air, listrik, dan wifi. IPL, namanya IPL. Apa namanya? Singkatan apa? Termasuk kebutuhan air dan listrik. Oleh misi beli sendiri yang itu. Oke. Demikian Tribun News Update kali ini. Saksikan terus informasi selanjutnya hanya di channel tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!